Lenovo lagi, Lenovo lagi, ya kan? Apa nggak bosen nih bahas merek Lenovo mulu gitu kan dari brand ini? Eh, nggak dong, kita nggak akan pernah bosen. Kenapa? Ya karena memang brand-brand dari Lenovo ini seringkali mereka ngeluarin produk-produk yang memang terkenal ekonomis gitu ya. Dan juga untuk laptop yang pincalkan bahas kali ini, selain memiliki tampilan yang memang good looking, tapi powernya juga nggak bisa dianggap remeh. Tapi apakah memang benar demikian atau memang lagi-lagi cuma gimmick marketing? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kali ini Pichel kembali akan bahas sebuah laptop Lenovo, tapi ada predikat Pro-nya, ya kan? Semua sekarang-sekarang ada Pro-nya gitu ya kan? Dan oleh karena itu, maka laptop yang akan pincalkan review kali ini memiliki nama lengkap Lenovo Yoga Pro 7 dengan kode 14ARP8. Spesifikasi laptopnya ini sebagai berikut. AMD Ryzen 7 7735HS Mobile Processor, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6,4GHz, storage SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 dengan kapasitas 512GB, integrate GPU AMD Radeon 680M dengan 2GB sharing memory, discrete GPU Nvidia GeForce RTX 3050 laptop dengan 6GB derikated memory, layar IPS panel touchscreen 14,5 inci glossy finish, dengan resolusi 3072x1920 pixel, dengan refresh rate sebesar 120Hz. untuk urusan desain, menurut Pichel, Lenovo Seri Yoga ini tuh memang udah laptop yang ganteng lah ya. Tampilannya bersih, nggak pake ornamen-ornamen yang mencolok, dan juga team color-nya yang tergolong netral. Jadi bisa kita pake tuh dalam beragam situasi. Jadi kalau kita mau disimplify, ini tuh sebenernya laptop kantor, yang memang nggak mahasiswa banget, yang artinya mau dipake sama siapapun juga bisa. Bakalan udah cocok banget. Nah kalau kita mau break lebih detail lagi dari sisi desainnya, maka laptop ini tuh sebenernya hadir dengan 2 varian warna, yaitu Storm Grey yang kayak Pichel bahas kali ini, ataupun ada juga Tidal Teal yang lebih kayak biru kelabu gitu. Tapi yang manapun varian warnanya, ini memang sama-sama membawa konsep desain simple minimalis. Karena di sisi depannya ini tuh memang polos banget. Cuma ada logo Lenovo dengan plat silver vertikal di sisi kanan bawah, dan juga logo Yoga yang diembos di sisi kiri atas. Sisi dalamnya pun juga sama aja. Aksen polosnya ini kerasa banget. Dan hanya ada logo Lenovo dengan plat silver vertikal di area palm rest sebelah kanan. Sisi bawahnya juga gitu, dimana cuma ada kaki-kaki karet dan grill ventilasi untuk jalur sirkulasi udara ke bagian internal laptopnya. Nah kalau soal build quality-nya, laptop ini sudah menggunakan bahan logahan aluminium untuk display cover dan juga back cover-nya. Dan nggak tanggung-tanggung, laptop dengan dimensi 32,5 x 22,6 cm ini dan juga ketebalan 1,6 cm dan bobot 1,4 kg sudah memiliki sertifikasi US Military Grade dengan kode MIL-STD810H yang menjamin tingkat durabilitas yang tinggi. Walaupun begitu, Pixel masih skeptis. Dan tetap aja, flex masih ada, terdapat sedikit di area display cover maupun bagian keyboard-nya. Lalu yang terakhir di bagian desain, yaitu kelengkapan IO port. Dimana dari sisi sebelah kiri, di sini terdapat satu port full HDMI 2.1, dan satu port USB Type-C 4.0, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 2. Kedua port USB Type-C ini tuh sama-sama sudah support akan power delivery 3.0, serta juga display port 1.4. Sementara di sisi kanan, terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, combo audio port 3.5mm, dan sebuah tombol power yang dilengkapi dengan LED indikator, dan switch E-shutter untuk mengaktifkan akan cover dari webcam-nya. Secara kualitas memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, sudah ada port USB 4 yang hadir di laptop ini. Oleh karena itu, maka kita tidak usah khawatir buat yang suka transfer speed tinggi, karena ini sudah bisa support sampai 40 GB per second. Cuma masalahnya, ini port-nya hanya satu. Bisa sih, ya pakai hub gitu ya. Bisa, Cuma kan PR lagi gitu. Nah, di bagian layar, laptop ini sendiri memiliki layar IPS panel touchscreen, dengan glossy finish berukuran 14,5 inci, dengan aspek rasio 16 berbanding 10, dengan resolusi 3072 dikali 1920, atau bahasa marketingnya dia bilang 3K. Sementara untuk laptopnya ini sendiri, memiliki layar refresh rate 120Hz, dan response time sebesar 22 ms. Panarnya nanti diproduksi oleh Lenovo sendiri, dengan kode LEN8AB1, atau LEN145-3K, yang memiliki color depth 10 bit, dengan color akurasi 98,7% DCI-P3, 100% DSRGB, dan 87,6% Adobe RGB. Sementara untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 400 nits, dengan kontras rasio 1300 berbanding 1. To be honest, kalau menurut Pichel, ini layarnya terlalu OP, dengan bentangan layar yang cuma 14,5 inci, resolusinya 3K itu kayak udah biasa aja gitu jadinya. Soalnya kalau Pichel set di 100% resolusinya, ini tuh pasti kayak kecil-kecil banget gitu, objek di layarnya. Sehingga mau nggak mau, kita harus naikin DPI settingnya tuh jadi kayak 125, atau nggak 150%, gitu. Jadi kayak agak mubazir. Tapi kalau ditanya soal color akurasinya, yaudah, temen-temen udah bisa lihat sendiri. Setup color akurasinya tergolong oke. Walaupun begitu, yang menjadi konser Pichel sebenarnya adalah layar glossy finish-nya, karena ini sangat mengganggu sekali, terutama kalau kita kena pantulan layar. Ditambah lagi dengan bezel layarnya, setebal 0,5 cm di sisi kanan dan kiri, 0,8 cm hingga 1 cm di sisi atas, dan 2 cm di sisi bawah, membuat tampilan display-nya tuh jadi lebih rapi, dan terkesan memang lebih lebar. Tapi sayangnya, yang selayar laptop ini memang hanya bisa dibuka 180 derajat aja. Jadi agak terbatas nih, kalau kita mau bagi-bagi layar. Jadi Pichel pertanyakan sebenarnya, ini kenapa ada nama yoga di sini ya? Anda kalau ngasih nama yoga, itu mau nggak mau harus bisa di-clack-clack-clack-clack-clack-clack, gitu-gitu ini ya. Pertama yaitu keyboard, membran bertipe ciklet berukuran 1,5 cm, dengan berbentuk bujur sangkar. Untuk desainnya sendiri, memiliki desain language yang mirip dengan Lenovo pada umumnya, yaitu lekukan di bagian bawah dari tombolnya. Keyboardnya pun juga sudah memiliki backlight berwarna putih, dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur, menggunakan shortcut Fn dan juga spasi. Keyboard laptop ini nanti memiliki profile yang terbilang silent, dan hampir tidak mengeluarkan suara. Sementara untuk feedback, keyboardnya juga masih keras empuk, dan typing feelnya masih enak kalau kita pakai buat ngetik cepat. Buat yang penasaran, berikut ini deh. Contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Input device kedua yaitu touchpad, berukuran 13,4 x 8,1 cm, dan diposisikan tepat di tengah dari laptopnya. Touchpadnya memiliki permukaan yang halus dan lebar, sehingga pergerakan jari-jari kita jadi lebih leluasa, saat kita gunakan mode smart gesture, begitu. Clicking soundnya juga termasuk kabrisik, dan dengan feedback yang walaupun biasa saja, tapi nggak kerasa murahan. Buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari touchpadnya. Check this out. Input device selanjutnya adalah touch screen. Nah, karena memang layar laptop ini sudah punya fitur touch screen, sehingga kita bisa gunakan hingga 10 titik sentuhan. Cuma ya gitu, coating layarnya memang masih sangat bersahabat sekali dengan fingerprint. Jadi layarnya bakalan cemong-cemong kalau kita sering toil-toil tuh layarnya. Tapi buat kita yang mungkin nggak nyaman pakai tangan, tenang aja, karena layarnya sudah support akan stylus Lenovo Precision Pen 2, yang sudah mendukung akan MPP 2.0 dengan 4096 tingkat tengah. Walaupun gitu, sayangnya di paket penjualan yang bisa terima, stylusnya itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngetes sama sekali kalau pakai stylus. Dan terakhir, input device yang sekaligus sebagai security input adalah IR Cam pada webcam di laptop ini. Dimana infrared kameranya ini tergolong cepat lah, untuk mengenali akan muka kita, terutama saat kita mendaftarkan di Windows Hello, ataupun pada saat Pichel coba login ke Windows. Ini sangat membantu sekali. Ini jadi salah satu nilai jual, Pichel. Mantap! Nah, sebagai intinya, maka laptop ini sendiri menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7735HS mobile prosesor yang memiliki 8 core, 16 thread, dan fabrikasi di 6nm. Sementara untuk prosesornya memiliki base clock 3,2 GHz yang bisa di Boost Max 4,8 GHz, serta memiliki default TDP 45W dan maximum TDP hingga 54W. Selain itu, laptop ini dilengkapi juga dengan RAM 16GB LPDDR5 dual channel 6,4 GHz, storage SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 dari Micron dengan interface PCIe 4.0, dan OS Microsoft Windows 11 Professional 23H2 dengan build number 22631.3155. Sementara untuk pengaturan performanya, laptop ini sendiri nanti terdapat 2 opsi yang bisa kita pakai. Dimana 3 opsi pengaturan dari Windows-nya sendiri, atau juga opsi kedua pakai Lenovo Vintage. Ada 3 mode yang ditawarkan di Lenovo Vintage, yaitu di bagian Thermal Mode. Ada Quiet, Balance, dan juga Performance, yang bisa kita cycling menggunakan kombinasi tombol Fn dan juga Q. Sementara untuk Windows, yaudah teman-teman udah tau lah, ada yang Best Efficiency lah, yang Balance, dan juga Best Performance. Nah, oleh karena itu, kita akan langsung geber aja. Karena Pichel penasaran, ini prosesornya bukan prosesor yang mobile ya, tapi udah mobile yang High Performance. Oleh karena itu, kita lihat sampai sejauh mana performa laptop ini menggunakan serangkaian benchmark yang akan kita jalankan. Dan untuk benchmark kali ini, kita akan lakukan dengan kondisi laptop dicolokkan kepada laptop listrik, serta kita pakai mode performance di Lenovo Vintage, dan juga setting Best Performance di sisi Windows-nya. Kita mulai testing pertama di Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 12.457 untuk CPU multi-core, dan 1.534 untuk CPU single-core, sehingga MP rasionya sebesar 8,12 kali. Naik Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka skor rata-ratanya adalah 4.980 poin. Masuk kepada tes 3D rendering BMW di Blender, maka dapat dilesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 3 menit 13 detik untuk CPU test, 2 menit 47 detik untuk integrated GPU test, dan 55 detik untuk discrete GPU test. Sementara untuk tes rendering official premiere benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merendrojek 15 clip 4K dengan format H24 dan juga preset quality 4K dalam waktu 2 menit 43 detik. Next, untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.418 untuk Essential, 9.493 untuk productivity, dan 8.127 untuk digital content creation, sehingga rata-ratanya adalah 6.665. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next, untuk kecepatan storage ya, menggunakan kesteralis mark, maka secuencial testing 1MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6.36GB per second untuk membaca data, dan 4.52GB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4KB dengan 1 tas 1 thread, ada 51MB per second untuk membaca data, dan 107MB per second untuk menulis data. Beralih ke bagian grafis, maka laptop ini sendiri menggunakan integrated AMD Radeon 680M, yang memiliki arsitektur RDNA 2, dengan 12 computation unit, dan 768 unified pipeline. GPU integratednya ini bekerja di frekuensi maksimum 2.4GHz, dan sharing memory default sebesar 2GB. Selain itu, ada juga diskret GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop, yang memiliki spesifikasi 2048 CUDA Cores, 64 AI Cores, 16 RT Cores, dan 622MB per second, dan 622MHz base clock, dan 1.4GHz boost clock, serta TGP di up to 80W, dan negated memory sebesar 6GB. Dan dalam pengetesan GPU keduanya, menggunakan 3D Mic Time Spy, maka pertama di integrated GPU, maka grafiknya mendapatkan skor 2.450 poin, dan CPU sebesar 7.931 poin, sehingga rata-ratanya adalah 2.733 poin. Sementara untuk diskret GPU, maka grafiknya mendapatkan 4.767 poin, dan CPU sebesar 8.529 poin, sehingga rata-ratanya adalah 5.104 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya kita langsung tes, menggunakan serangkaian game seperti biasa, dan berhubung spek laptopnya ini masih kelas-kelas yang tergolong mumpuni, maka pichal set semua game-nya ke settingan rata kanan. Sementara untuk performance mode-nya, laptopnya tetap pichal set di performance mode di Lab Novo Vintage, dan juga di best performance untuk settingan di Windows. Pichal nggak lupa juga, tetap colokin ada laptopnya kepada laptop listrik, supaya biar performanya lebih maksimal. Untuk game pertama yaitu GTA V, dengan native resolution dan juga setting very high, average frame rate di 19.4, dengan maksimum 24.6 dan minimum 12.6 fps. Untuk CS2, dengan native resolution dan juga setting very high, average frame rate di 46.1, dengan maksimum 55.5 dan minimum 32.1 fps. Untuk 2T2, native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 67.2, dengan maksimum 79.6 dan minimum 46.5 fps. Untuk Viva 2T2, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 116.6, dengan maksimum 121.1 dan minimum 77.5 fps. Untuk The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 93.4, dengan maksimum 139.9 dan minimum 3.5 fps. Next, untuk Cyberpunk 2077, dengan native resolution dan juga setting ray tracing ultra, maka average frame rate di 14.9, dengan maksimum 16.7 dan minimum 12.1 fps. Berikutnya, untuk Need for Speed Unbound, dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 17.9, dengan maksimum 22.8 dan minimum 4.8 fps. Untuk Valorant, native resolution dan juga setting high, average frame rate di 19.1, average frame rate di 191.7, dengan maksimum 230.6 dan minimum 144.4 fps. Terakhir, untuk Genshin Impact, native resolution dan juga setting high, average frame rate di 56.3, dengan maksimum 65.8 dan minimum 44.2 fps. Kalau teman-teman bisa lihat dari hasil benchmark tadi, maka Pichel bisa dibilang lumayan puas dengan hasilnya. Poin-poin yang dihasilkan masih tergolong tinggi, dan terutama pada magian game ini ya, kelihatan banget gabungan dari hadirnya dedicated GPU itu benar-benar ngebantu banget ya. Walaupun memang bisa dibilang bahwa hasilnya memang agak kelihatan ngepas buat GPU-nya. Udah agak kayak ngos-ngosan nih GPU-nya. Game GTA V aja memang nggak bisa tembus ke 30 fps di settingan rata kanan. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, ini Pichel yakin gara-gara memang layarnya yang terlalu OP lah buat GPU-nya. Jadi kayak udah overkill banget. Karena GPU RTX 3050 laptop ini kan idealnya tuh dipasangkan dengan layar yang Full HD gitu ya, 1080p gitu ya. Bukan model yang kayak hingga 3K begini gitu ya. Ya udah jelas yang harus ngos-ngosan lah ya kan. Nah, lebih lanjut untuk ngademin akan cooling sistem laptopnya, maka sudah ada nih sepasang kipas yang masing-masing terhubung dengan double heat pipe yang mengarah langsung kepada chip CPU dan juga GPU-nya untuk menarik akan hawa panas. Dan hawa panas tersebut nanti akan dibuang melalui lubang ventilasi yang ada di bagian angsel layarnya. Untuk uji kemampuan coolingnya, maka laptop ini kita tes dalam ruangan ber-AC di suhu 22 derajat Celcius dan masih tetap kita gunakan setup mode seperti pada Synthetic Benchmark. Sementara dalam pengetesannya, kita mulai dari kondisi menggunakan baterai, kemudian kita colokkan kepada laptop listrik. Dan dalam pengetesan ini, kita matikan juga Wi-Fi dan juga Windows Defender agar mencegah Windows Update dan aktivitas lainnya berjalan di belakang sistem. Dalam keadaan idle, menggunakan baterai, laptop ini nanti berada di range CPU usage 1,4% dengan temperatur 40,6 derajat Celcius dan daya di 2,3 Watt serta frekuensi yang berada di 1,5 GHz. Sementara ketika dicolokkan kepada laptop listrik, maka CPU usage-nya naik ke 18,5% dengan temperatur 69 derajat Celcius dengan daya 7,8 Watt dan frekuensi yang naik hingga 1,9 GHz. Tapi sekitar 2 detik, grafiknya melandai hingga stabil di range CPU usage sebesar 1% dengan suhu di 43,2 derajat Celcius dan power di 3,2 Watt dan frekuensi di 3 GHz. Setelah itu kita kembalikan kepada mode baterai untuk siap-siap masuk kepada stress test. Dan waktu kita stress test, maka powernya langsung naik ke 44,1 Watt dengan frekuensi yang naik ke 4,0 GHz serta temperatur di 79,6 derajat Celcius. Bisa coba monitor sekitar 15 menit, tapi nggak ada pergerakan yang signifikan pada grafik monitornya. Hanya saja suhunya perlahan naik hingga menyentuh 100,6 derajat Celcius. Maka setelah 1 jam mengetesan, suhu panasnya berada di area engsel bagian tengah yang memang jadi tempat buangan udara panasnya. Di titik ini panasnya rata-rata 30,7 derajat dengan titik terpanas 33,5 derajat. Sementara itu di sisi bawah laptop, panasnya berada di area CPU-nya yang hampir menyebar ke seluruh permukaan back cover di mana panas rata-ratanya di 33,3 derajat dengan titik terpanas di 34,3 derajat Celcius. Selanjutnya di skier kedua saat stress test, maka pada sisi atas titik panasnya lebih terpusat ke area engsel kanan dan juga kiri, serta area tengah dari keyboardnya. Ini kalau diperhatikan sih posisinya persis di balik heatpipe-heatpipe yang tadi Pichel udah sebutin. Padahal ini panasnya nanti rata-rata di 40,6 derajat dengan titik terpanas di 49 derajat Celcius. Di sini berarti ada kenaikan hingga 15,5 derajat Celcius untuk titik terpanasnya. Sementara pada sisi bawah laptop, panasnya juga di titik yang sama, di mana panas rata-ratanya 47,3 derajat dengan titik terpanas di 50,6 derajat Celcius. Ini berarti ada peningkatan sampai 16,1 derajat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Perbedaan suhu dari modern office kepada stress test ini tuh bisa jauh banget. Dan kayak memang ini penyebabnya sama aja. Karena kontribusi dari back cover laptopnya yang terbuat dari logam. Dan udah pasti, karena ciri khas dari logam, dia pasti akan menyerap akan internal dari dalam laptopnya, terus kemudian dia buang keluar gitu. Next, untuk bagian multimedia, kita fokus dulu di bagian audio. Di mana laptop ini sendiri memiliki 4 buah speaker dengan setup 2 woofer yang menghadap ke atas, di mana memiliki masing-masing daya 2W. Serta ada juga 2 titik yang menghadap ke bagian bawah, yang juga memiliki daya masing-masing sebesar 2W. Kalau ditanya gimana kualitas suaranya, maka produksi suaranya ini tuh bulat. Bassnya juga kerasa, dan volume suaranya tuh kencang banget. Karena waktu kita tes default maksimum, maka speaker ini tuh mampu menghasilkan suara rata-rata di 91,8db, dengan maksimum hingga 96,5db. Buat yang penasaran, berikut ini deh. Contoh suara dari speaker laptopnya. Check this out. Sementara untuk webcam, maka laptop ini sendiri nanti dilengkapi dengan kamera sebesar 2,1MP, yang bisa merekam video dengan setting 1080p atau Full HD 30fps, atau foto dengan setup 1920x1080px. Hasil rekamannya juga udah oke kalau menurut Pichel. Terus juga webcamnya sudah dilengkapi nanti dengan IR cam, seperti yang sudah Pichel jelasin tadi. Ditambah lagi dengan fitur e-shutter atau electronic shutter, yang bisa nanti kita aktifkan dengan tombol di sisi kanan bawah laptop, ini menjadikan lebih privacy lah. Buat kita yang memang concern soal hal itu. Yaudah deh, udah apa-apa penasaran? Berikut ini deh hasil video dari webcamnya. Check this out. Ini deh hasil dari pengetesan webcam laptop Lenovo Yoga Pro 7. Ini dengan setup kameranya 2,1MP, atau untuk setup fotonya 1920x1080p atau 1080p ya teman-teman. Nah, ini hasilnya kalau jauh lihat di layarnya sih, ini ya not bad, but not good. Jadi ya, kayak teman-teman bisa lihat, di sini noise-noise juga masih berasa, padahal di depan jauh sini ada softbox, 2 biji di kanan-kiri yang bisa menghasilkan cahayanya lebih gitu. Tapi masih kelihatan ya, agak-agak noise itu. Dan juga dia punya electric camera cover. Kita tes dulu, mati apa enggak. Nah, ini dalam keadaan covernya nyala, tapi recordingnya nggak keputus ya teman-teman. Teman-teman masih bisa dengar suara jauh ya. Dan, iya, balik lagi. Itulah, cover cuma buat untuk kamera doang. Ya, itu aja teman-teman. Thank you. Sementara untuk kebagian konektivitas, maka laptop ini nanti hanya dilengkapi dengan wifi modul dari Mediatek dengan kode RZ616. Dimana dia sudah support wifi 6i 802.11ax, serta dia juga udah memiliki triple frekuensi di 2.4, 5, dan juga 6 GHz. Dan untuk wifi chipnya ini sendiri juga sudah ada tuh, Bluetooth versi 5.3 yang bisa kita gunakan. Dan sayangnya kalau teman-teman butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, mau nggak mau kita harus beli dongle ataupun USB hub dengan interface USB Type-A atau nggak USB Type-C atau nggak Thunderbolt. Terserah teman-teman sekalian. Dan di sisi baterai, maka laptop ini nanti menggunakan baterai internal lithium-ion berkapasitas 73.000 mWh dengan kode L22-M4-PF4. Dalam pengujian baterai di PC Mark 10 dengan Skyrim Modern Office, Full Brightness, dan juga Mode Balance, maka laptop ini dapat bertahan selama 9 jam 56 menit dari 100% hingga 2% baterainya. Sementara scanner gaming, Full Brightness, dan juga Mode Balance, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 47 menit dari 100% hingga 2% baterainya. Menurut Pichal, daya tahan baterainya ini tuh gokil banget sih. Buat pemakaian harian, ini tuh hampir tembus 10 jam itu udah oke banget. Pichal sih sedikit banyak, ya curiga. Kontribusinya dua. Pertama, karena memang layarnya yang udah resolusinya tinggi banget gitu ya. Kemudian yang kedua juga prosesornya. Ini bukan prosesor yang U-series atau yang seri-seri U, hemat daya gitu ya. Ini HS. Jadi, udah dapet segini juga udah syukur. Jangan protes, Anda. Jangan protes. Lalu untuk pengisian baterainya pun, laptop ini nanti dibekali dengan charger bawaan dengan output maksimum 20V 7A atau setara dengan 140W. Dan dengan dua fitur mode pengisian daya pada Lenovo Vantage, ada juga, yaitu Rapid dan juga Casual Charge. Gimana nanti chargernya ini bisa mengisi dayanya pada mode Casual Charge dari 2% hingga 100% dalam waktu 1 jam 57 menit. Sedangkan dalam mode Rapid, pengisian dayanya dari 2% hingga 100% membutuhkan waktu selama 1 jam 13 menit. Jadi, ini ada penghematan yang cukup signifikan ya. Dan ini semua kondisinya tetap dalam layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak digunakan. Nah, terakhir untuk sisi upgrade, maka sayangnya laptop ini pasti dan sudah jelas akan minim sekali untuk fitur upgradenya. Pertama, untuk sisi memori, teman-teman sudah tahu sendiri, RAM dengan tipe yang LPDDR tadi itu sudah pasti lah akan kemungkinan besar tersolder kepada motherboard-nya. Sementara untuk storage, ini hanya ada satu slot M2 NVMe yang saat ini sudah terpasang dengan skeping modul SSD NVMe berkapasitas 512GB dengan tipe 2280 atau tipe yang paling panjang. Menurut Pichel, ukuran segini kurang. 512GB sama saja kayak ROG Li begini ataupun beberapa laptop-laptop yang ala kadarnya. Mau nggak mau, kalau saran Pichel, mending langsung ganti aja NVMe-nya dengan modul NVMe yang lebih besar. 1TB, 2TB, udah oke lah. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut teman-teman pribadi Pichel, laptop Lenovo Yoga Pro 7 14 ARP8 adalah laptop level productivity yang bisa teman-teman pertimbangkan buat yang lagi cari laptop yang bisa diajak ngegeber seharian. Untuk produktivitas, ya betul, Pichel memang mau nggak mau harus kasih nilai sampai segitu aja. Ini walaupun ada segala macem-segala macemnya, ya seperti yang udah teman-teman lihat tadi, ataupun kalau misalnya bukan level produktivitas, bisa juga sih. Buat teman-teman, para mahasiswa yang memang lagi mau beli laptop, tapi mau minta orang tuanya, tapi pengen agak nge-gaming sedikit. Ini cocok nih sebenernya. Yang mau nggak mau, ini memang dikontribusi karena GPU RTX 3050 laptop yang memang hadir di laptop ini. Ini bisa buat nyimbangin kita, buat ngedit, buat ke-design, ataupun buat game tipis-tipis juga oke. Hal ini juga didukung dari hasil synthetic benchmark yang teman-teman udah lihat tadi. Hasilnya sini memang tergolong tinggi sekali. Ataupun buat kita yang mungkin mau render video 4K, ataupun 3D image, ini akan sangat terbantu sekali. Ditambah juga dengan spek layarnya yang sudah punya level akurasi warna yang tinggi, jadi bikin laptop ini tuh cocok banget buat teman-teman pake buat ngedesign, terutama yang berkecimpung di industri kreatif. Ya ujung-ujungnya, fitur bonusnya ya bisa nge-game gitu kan. Tapi jangan dipake ngegeber tinggi-tinggi, ya kan. Dan kalau teman-teman tanya untuk harganya, maka harganya ini masih tergolong terjangkau banget. Ini tuh hanya dibanderol mulai dari 15 jutaan di online store official Lenovo Indonesia. Jadi teman-teman bisa main aja ke sana, lihat apakah speknya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau men-cek produknya, bisa cek di deskripsi yang pincelkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk lain resep video ini, plus kunjungi social media dari Pichel Tekno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan jelas, website kita, yaitu PichelMediaGroup.com. Dan kunjungin juga baru-baru channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Femmes yang bahas proaktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Twitch Time yang bahas soal mainan tapi nggak pernah upload-upload videonya. Kapan ini? 2025 apa 2027? Lama sekali videonya keluar. Yang penting jangan lupa subscribe, guys. Jadi, itu dia episode kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye! Ini nama yoga nih keterlaluan lho. Pake nama yoga lho, tapi kagak bisa di-yogain. Wah, kacau lho. Kacau nih. Gimik-gimik nih mulai nih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!